Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nansa Channel Channel yang insya Allah akan selalu istikam Dalam membagikan suatu ilmu Ataupun informasi Meskipun itu sedikit ya Mudah-mudahan bermanfaat harapannya ya Oke Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja bagian yang baru bergabung Silahkan klik tombol subscribe Bantu channel ini untuk terus berkembang Supaya apa? Supaya dapat lebih Bermanfaat lagi kepada hal layak ramai ya Oke jangan lupa di subscribe Kemudian like, komen, dan share Bila ada kekurangan dari video yang disajikan Bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada mapel prakarya Kelas 8 Kita pada materi yang baru ini Kita masih berbicara seputar tentang air Kalau kemarin kita berbicara tentang Kerusakan air ya Bukan kerusakan air Jadi Sumber daya air yang di bumi itu Tidak selalu genis ya Kemarin kita bahas itu Kita kemarin sudah bahas tentang Air bersih dan persyaratannya Kemudian untuk yang saat ini Kita akan membahas tentang Masih seputar air Tapi kali ini temanya berbeda Yaitu jenis-jenis penjernihan air Yang dinamakan penjernihan air ini apa? Nah disini ada Yaitu merupakan usaha Untuk mengubah air kotor Menjadi air bersih Nah itu yang dinamakan penjernihan air Atau yang disebut dengan Mengubah air kotor Menjadi air bersih Proses penjernihan air ini Biasanya dilakukan untuk Menyisihkan sebanyak mungkin Zat pengotor yang ada di dalam air Nah untuk saat ini itu Jadi kita masih kekurangan Sangat-sangat kekurangan Dengan yang namanya air bersih Air bersih itu Sudah Sudah tidak Apa ya Terutama di daerah-daerah Indonesia bagian timur itu Mereka Sangat kekurangan Yang namanya Air bersih ya Tapi patut disyukuri Di daerah kita Di daerah kota Tangerang Itu masih Berlimpah ya Kita masih Kecukupan dengan yang namanya Air bersih Karena apa? Sangat penting sekali Air bersih itu ya Karena Kita bisa gunakan juga Untuk Kebutuhan sehari-hari Seperti memasak Minum ya Bisa untuk kita konsumsi Nah jadi itu pentingnya Yang namakan Air bersih Kenapa bisa ada air kotor Air keruh Kenapa? Ya seperti yang kemarin Kita sudah bahas Di pembahasan kemarin Itu ya Jadi yang menyebabkan Air menjadi kotor Atau keruh itu Sebenarnya Ulah dari tangan kita sendiri Ulah dari tangan manusia sendiri ya Kenapa kita tidak menjaganya Kenapa kita tidak menjaga Alam yang indah ini ya Sehingga Muncullah Air-air yang kotor Air Tidak jernih lagi Ya Contoh sederhananya Seperti apa? Seperti Sampah Kita Sering menyepelekan Yang namanya sampah Sekecil apapun itu sampah Jika dibuang sembarangan Kemudian Dikalikan oleh beberapa orang Yang seperti itu juga Membuangnya sembarangan Itu bila ditumpukan Itu akan menjadi Sebuah gunungan sampah Ya Apalagi kalau sudah Mengalir sampah itu Ke Lautan ya Yang dapat Merusak karang-karang Banyak buktinya Ketika kita ke laut saja Contoh ke Tanjung Pasir Itu banyak sampah-sampah Di pinggiran pantai itu ya Berbagai macam sampah ada Di situ itu Siapa? Kenapa bisa ada sampah di situ? Ya pelakunya ya manusia itu sendiri Ya Membuang sampah sembarangan Sehingga air itu terbawa Ke lautan Dan laut pun menjadi Kotor juga ya Seperti apa? Selain Di Tanjung Pasir itu Di Tanjung Kait Ya kalau di Tanggarang itu Terkenalnya itu Tanjung Pasir dan Tanjung Kait Nah oke Kita itu seputar Mengenai tentang Penjernihan air ya Oke sebelum kita Melanjutkan kembali Ke materi Eh bukan materi Kita lanjutkan kembali Ke pembahasannya Kita beroha terlebih dahulu Menurut Agama dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa dimulai Oke selesai Nah kita berbicara tentang Penjernihan air ya Jika air yang hendak kita gunakan Itu kotor Ya air tersebut harus Kita proses terlebih dahulu Melalui yang namanya Penjernihan Seperti yang akan kita bahas Pada Kesempatan ini ya Yaitu kita harus melalui Proses penjernihan Bila air yang Kita ingin konsumsi Itu kotor ya Nah penjernihannya Apa kayak gimana sih Penjernihan itu Ya penjernihan air itu Kalau menurut buku Yang kalian punya Itu terbagi menjadi Dua ya Eh bukan menjadi dua Terbagi menjadi Beberapa cara ya Ada tiga kalau nggak salah Yang pertama Penjernihan air secara alami Kemudian penjernihan air secara kimia Kemudian Penjernihan air secara fisika Ya ada tiga Oke pada slide berikutnya Kita akan membahas tentang Penjernihan air secara alami Sama seperti pembahasan sebelumnya Itu ada tiga pembahasan ya Tentang sumber daya air ya Kali ini juga penjernihan Juga ada tiga juga Ya penjernihan air Kalian bisa baca sendiri Penjernihan air secara alami Dilakukan dengan memanfaatkan Bahan-bahan alam Untuk menghasilkan air bersih Nah Bagaimana sih cara Mengelola air yang kotor itu Melalui penjernihan Nah disini ada tiga tahapan Nah jadi tahapan yang pertama itu Melalui secara alami Penjernihan air secara alami Kira-kira kayak gimana sih Bahan-bahannya Bahan-bahan utamanya yang digunakan Adalah biji kelor Yang sudah tua dan kering Nah jika Sebenarnya Biji kelor ini tidak Di semua daerah itu ada ya Itu kekurangannya Kalau misalkan memang di Setiap daerah memiliki biji kelor Mungkin kita dapat Menghasilkan terus yang namanya Air bersih ya Tapi dengan cara ini Penjernihan Tidak Langsung kita konsumsi Tidak boleh Karena itu kotor Nah Bahan utamanya itu Kalau menurut secara alami Itu Menggunakan Biji kelor yang sudah tua dan kering Nah Contoh Gambar dari biji kelor Yang sudah tua dan kering Itu seperti apa sih Nih Contohnya Seperti ini Ya Seperti itu Nah jadi Contohnya itu Seperti gambar Berikut ini ya Gambar di atas ini Gambar yang ditampilkan Contoh dari Biji kelor yang sudah tua dan kering Itu seperti Ini Atau yang Dinamakan dengan nama lain juga Itu namanya Moringa Oliye Vera Kemudian Di Pembahasan selanjutnya Yaitu ada Penjernihan air secara alami Juga Ternyata Terbagi menjadi dua Kalau tadi Yang poin A itu Menggunakan biji kelor Kali ini yang B Melalui Bahan alami Secara sederhana Oh ini Lebih sederhana Ternyata Nah jadi Kalau Menggunakan biji kelor itu Ada kekurangan Dan kelebihannya ya Kita lihat kembali Kita kembali Ke ini Biji kelor Kekurangannya ada apa aja Di situ Kekurangannya itu Tidak semua daerah Menghasilkan tanaman kelor Seperti yang tadi Bapak sudah bilang Jadi Tidak semua di daerah itu Kedapatan yang namanya Tanaman kelor Kemudian Kekurangannya apa lagi Air Hasil penjernihan Dengan biji kelor Harus segera digunakan Ya Jadi Hasil dari penjernihan air itu Misalkan nih Dalam satu ember Itu air kotor Kemudian kita melakukan penjernihan Melalui biji kelor Nah air di seember itu Yang digunakan Dengan penjernihan biji kelor Itu harus Habis Hari itu juga Tidak bisa disimpan Untuk hari berikutnya Itu kekurangannya Kemudian untuk yang ketiga apa Penjernihan air Dengan cara ini Hanya dapat dilakukan Dengan skala kecil Nah contohnya Berarti seperti itu tadi Misalkan dalam suatu wadah Dalam satu wadah Atau ember Yaitu kita bisa menggunakan Penjernihan Menggunakan biji kelor Itu artinya dalam skala kecil Tidak bisa dalam skala besar Seperti dalam Apa misalnya Misalnya kayak Kulah ya Kulah yang besar itu Bukan kulah kecil Yang ada di rumah ya Biasanya itu ada Kalau kalian pernah Ke ziarah Ke makamnya Seh Mansur ya Kalau gak salah ya Itu Disitu Terdapat masjid Di paling bawahnya Itu ketika ingin masuk Ke makamnya Itu ada sebuah masjid Disitu tempat wadahnya itu Menggunakan kulah Nah kulahnya itu Berukuran Kira-kira Luasnya itu 5 kali Berapa ya Pokoknya Ukurannya Seperti dalam ruangan Satu kelas Satu kelas Di sekolah kita ya Ruangannya seperti itu Itu luasnya seperti itu Jika kita gunakan Misalkan Air tersebut kotor Kemudian kita gunakan Melakukan penjernihan air Dengan biji kelor Itu tidak bisa Karena itu Termasuknya dalam Skala besar Kan skala kecil Bukan skala kecil ya Jadi itu untuk Kekurangannya Ya Kemudian kita Lanjut lagi ke Yang tadi Yang secara sederhana ya Penjernihan air Dari bahan alam Dapat Dilakukan dengan Cara sederhana Dengan memanfaatkan Alat Dan bahan Yang sederhana pula Ya Jadi Pokoknya Serba sederhana ya Jika kita melakukan Penjernihan air Secara alami ini Nah Alat-alatnya juga Sederhana Ya disitu ada apa aja Ada dua Buah Drem Ijuk Ijuk itu sapu lidi Eh bukan Sapu lidi Sapu ijuk Ya Terus Pipah PVC Berdiameter 0,75 in Keran air Arang Kerikil Pecahan batu Bata gergaji Cangkul Parang Besi Borkuas Dan ember Oh kira-kira Ini alat yang digunakan Ya Dalam melakukan penjernihan air Secara alami Dan juga secara sederhana Jadi seperti itu Kemudian Yang di slide selanjutnya Ini ada secara kimia Penjernihan air secara kimia Biasanya dilakukan untuk memiliki partikel Yang tidak mudah mengendap Seperti koloid Logam berat Senyawa Fostor Dan zat organik beracun Nah Di Yang namanya melakukan penjernihan air itu Ternyata tidak hanya secara alami Ya Melainkan juga ada secara Kimia Ya Secara kimia Yang tadi sudah kita bahas itu Bukan yang sudah tadi kita baca ya Jadi Penjernihan bahan tersebut itu Seperti yang kayak Koloid logam berat Senyawa Fostor Dan zat organik beracun Ya Penjernihan bahan tersebut Pada prinsipnya Berlangsung melalui Perubahan sifat Bahan-bahan tersebut ya Yaitu dari Tidak dapat diendapkan Menjadi mudah diendapkan Ya Atau namanya Flokulasi Koagulasi Ya Nah jadi Flokulasi dan Koagulasi ini adalah Teknik Pemurnian air Dengan menambahkan bahan kimia Yang mengikat partikel-partikel Tersuspensi di dalam air Sehingga partikel ini bersatu Membentuk partikel Yang lebih besar Dan mengendap Jadi Ini tuh Seperti Apa ya Kalau Bupa pernah Menemukan Seperti ini Jadi di dalam air itu Misalkan nih Di dalam gelas Itu terdapat air yang keruh Kemudian kita ingin menjernihkannya Itu kayak semacam Diletakkan Atau ditaruh ke dalam gelas itu Seperti Ya Bahan-bahan Kimia Ya Jadi ketika alat Ketika bahan itu Dicemplungkan ke dalam gelas Atau dimasukkan ke dalam gelas Nah itu kotoran-kotoran itu Akan meresap Kedalam bahan yang tadi dimasukkan Nah Itu Jadi Kayak Kayak magnet ya Jadi Kotoran-kotoran itu pada Nyamperin Bahan yang tadi kita masukkan Kedalam gelas Jadi Seperti magnet gitu Nah itu secara Ini ya Secara kimia ya Nah Jadi pada umumnya Partikel yang tersuspensi Di dalam air Memiliki Motan listrik negatif Sehingga terjadi Gaya tolak Elektrostatis Antar partikel Bahan kimia Yang ditambahkan Pada proses Koagulasi Berfungsi Menetralkan Motan listrik negatif Dan partikel Tersuspensi Ya jadi Partikel yang telah Netral ini Kemudian bergabung Menjadi partikel Dengan ukuran yang Lebih besar Dan mengendap Nah jadi Ketika tadi Bahan itu dimasukkan Mereka akan Mengendap Kedalam bahan-bahan itu Ya kotoran-kotoran Partikel-partikel Yang ada di dalam air kru Itu akan Seperti Kesedat ya Seperti kesedat Kedalam bahan Yang kita masukkan itu Jadi Kalau Lebih gampangnya itu Seperti magnet Ya lebih gampangnya Seperti itu Nah kemudian Disini ada Secara fisika Kalau kita tadi Bicara secara kimia Kali ini kita bicara Secara fisika Penyerihan air Secara fisika Disini ada yang namanya Filtrasi Filtrasi Atau penyaringan Merupakan Suatu proses Dalam penyerihan air Yang dilakukan Dengan memisahkan Partikel tersuspensi Sebanyak mungkin Agar tidak Mengganggu Proses berikutnya Nah jadi Kalau secara fisika ini Bertujuan mengolah Air kotor Menjadi air bersih Dengan memisahkan Zat-zat menyebab Air kotor Tentu mengubah Zat tersebut Ya penyerihan air Secara fisika ini Terdiri atas Tiga tahap Ternyata Menurut Penyerihan air Secara fisika ini Melalui tiga tahap Nah ini yang pertama nih Yaitu filtrasi Atau yang namanya Penyaringan Terus Kemudian untuk Yang kedua itu ada Kita lihat Ada apa Ada flotasi Flotasi atau pengapungan Merupakan proses Penyerihan air Yang biasanya digunakan Pada zat atau Bahan-bahan yang mengapung Seperti minyak Kelemak Walaupun zat lain Proses flotasi Dapat dilakukan Dengan cara Memberikan aliran udara Ke atas Atau sering disebut Dengan istilah Air flotation Nah Jadi Kalau yang menurut Flotasi ini Kotoran-kotoran Atau zat-zat Yang berada Di dalam air keruh Itu akan Mengambang ke atas Akan memisahkan Sendiri ya Akan mengambang Ke atas Itu kalau Pengujian Secara fisika ya Melalui Tahapan flotasi Jadi itu Bahan-bahan Yang mengapung Seperti minyak Kalau magma Mampun zat lain Itu akan Ketahuan Misalkan kita Ngetesnya ya Melakukan penjaringan air Itu melalui Di dalam Satu gelas Nah nanti itu Kotoran-kotoran Akan mengapung Ke atas Ya akan Memisahkan diri ya Nah jadi air yang Nah jadi air yang bawahnya Itu kita bisa gunakan Kemudian ada Adsorpsi Proses adsorpsi Atau penyerapan Merupakan proses Pemisahan zat terlarut Di dalam air Dengan menambahkan Adsorben Nah Zat terlarut Akan terjerat Pada permukaan Adsorben Dan dapat Dipisahkan Melalui penyaringan Nah jadi Menggunakan Adsorpsi Ini Itu nanti Apa Kandungan-kandungan Yang tidak Di dalam air Yang keruh itu Akan Dipisahkan Melalui penyaringan Nah jadi Nanti itu Yang ada Di situ Kotoran-kotorannya Akan terjerat Pada permukaan Adsorben Itu menurut Fisika Jadi proses Adsorpsi Biasanya Menggunakan Karbon aktif Nah hal ini Dilakukan untuk Mengisihkan Senyawa Aromatik Seperti Venol Dan senyawa Organik Terlarut Lainnya Nah itu Jadi fungsinya Adsorpsi Jadi nanti Itu nantinya Akan mengisihkan Sendiri Senyawa Aromatik Seperti Venol Dan senyawa Organik Terlarut Lainnya Nah itu Secara Fisika Jadi seperti Itu Nah ini Yang dinamakan Dengan Penjernihan Air Yang paling Gampang Itu ya Seperti Penjernihan Air secara Alami ya Karena Kita Tidak Usah Sulit-sulit Mengujinya Atau melakukan Penjernihan Air ya Tidak Dengan Kimia Tidak juga Dengan Secara Fisika Secara Alami Juga ada Yang paling Gampang Itu apa Yaitu Dengan Ya ini Dengan Biji Kelor Ya Dengan Biji Kelor Kita Ambil Sample Lagi Satu Gelas Kita Coba Kita Ambil Satu Gelas Air Yang Keru Kemudian Kita Tes Dengan Yang Namanya Biji Kelor Nah Kita Buktikan Apakah Benar-benar Akan Jernih Air Yang Di Dalam Gelas Kita Tes Itu Ya Contohnya Seperti Itu Ya Ya Ini Untuk Pembahasan Kali Ini Cukup Sampai Disini Bila Ada Pertanyaan Kalian Boleh Menanyakan Di kolom Komentar Jika Tidak Ada Pertanyaan Oke Kalian Kerjakan Halaman 130 Uji Kompetensi 130 Sampai 130 31 Poin A Dan Poin B Untuk Poin A Itu Pilihan Ganda Untuk Poin B Itu SI Ya Jadi Dikerjakan Dikumpulkan Dikumpulkan Kemana Dikumpulkan Kalian Kerjakan Dulu Ya Di Kertas Lembar Untuk Jawaban Yang B Ya Karena Jawaban Panjang Kemudian Untuk Yang Pilihan Gandanya Hanya Di Buku Paket Kemudian Kalian Kerjakan Setelah Itu Kalian Foto Foto Kirim Ke Email Email Sebagai Berikut Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang telah Kita Pelajari Let's Alhamdulillah Alhamdulillah Irrabbilalamin Bilahi Tafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh